Intro Yo guys, balik lagi sama MC Main Cepat Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari seri Hunter Jepang versi 2 AKA Hunter Kodam Dan ini adalah episode maraton bagian ke-12 dari seri ini Jadi pastikan kalian sudah menonton episode pertama hingga ke-11 Terlebih dahulu biar nyambung alur ceritanya Anyway, seri ini juga udah rilis di APK Ijo guys Jadi buat jaga-jaga ada kemungkinan seri ini saya pindahin ke channel sebelah ya Komik cepat, kalian search aja Subscribe pula ke channel itu kalau misal nantinya channel ini kena strike dari sananya Oke cukup, langsung aja kita lanjut ke alur Ceritanya Rekap singkat dari episode sebelumnya Setelah bertarung mati-matian melawan salah seorang utusan dari organisasi full flow Si 12 Dinampakkan sudah sangat mengenaskan kondisi tubuh yang dimiliki oleh Makoto Dua kepala tangannya sudah putus Merah pekat pula penampak salju putih yang jadi pijakannya Karena memang sangat banyak Luka tebas dan pula memar yang dia terima Di dalam pertarungan berat sebelah di lokasi itu Di ujung ketidakberdayaan Menyerah pada kemampuan terbatas yang dipunya Sudah ikut bergabung pula si Minato ke dalam pertarungan itu Tubuhnya dia serahkan secara penuh kepada para founder Sili ganti mereka semua merasuki tubuh MC kita Hingga setelah pertarungan panjang yang berlalu Habislah pula efek kemampuan regenerasi Yang dimiliki artefak kepunyaan 12 karenanya Jadi bisa terluka lagi kini dia Tak bisa beregenerasi seperti apa yang dia banggakan sebelumnya Dan balaknya bagi Minato Tidaklah hanya satu Artefak aneh yang pemuda itu bawa Bertepatan dengan habisnya efek regenerasi Artefak pertama Sempat menggunakan kemampuan dari artefak kedua 12 di sana Berupa bubuk pasir emas artefak itu Yang kalah dia taburkan ke arah Minato Vos! Artifak! Sand cage of time! Teriak pemuda itu bersemangat Dan kungkungan susun besi ke emasan Langsung mengurung posisi gerak MC kita dengan sempurna Berfungsi jadi penghalau serangan Baik dari dalam maupun luar artefak ini Seranganku tak akan bisa bekerja padanya anak muda Lagipula sekuat apapun serangan yang kau miliki Kita sudahi saja pertarungan sia-sia seperti ini Setengah gagap 12 bernegosiasi damai dengan Minato Dan tentu tak tinggal diam saja Hinoki Yang kini merasuki tubuh Minato Mau menerima bentuk negosiasi seperti itu Dia tanyakan kepada Makoto Apakah anak muda itu sudah melihat secara detail Bentuk teknik pedang yang dia perlihatkan sebelumnya Dan mulai diajak pengarang untuk mundur ke belakang Kini kita semua Masuk jauh keingatan masa lalu Makoto dan pula Midori Guna melihat penggambaran kompleks Soal asal mula bagaimana Kapten Sou Makoto ini bisa mendapatkan gelar hunter terkuat nomor 2 Di organisasi Anpro itu Yang mana ceritanya bermula dari POVnya Midori Bocah Tergabung dalam satuan Anpro di dalam waktu yang hampir bersamaan Kerap kali menghabiskan waktu berdua dia itu dengan Makoto Senang-senang bermain? Ya tentu bukan Selalu berlatih tanding mereka berdua Benar memang Di dalam latih tanding teknik bela diri yang lain Hampir selalu bisa mengungguli Makoto si Midori ini Akan tetapi di dalam pertandingan pedang Dami 100% Kata Midori kala itu Bila dia tidak bisa mengungguli Makoto di dalam duel pedang Aneh tentu Kata Midori hal ini Atau malah ini sebuah kebetulan katanya Jika dia seorang jenius yang diakui seluruh dunia Sudah menemukan teman sejawat yang setara Ya tak salah Dia ini adalah seorang jenius di dalam bidang pedang Mirip denganku yang memiliki kejeniusan di bidang yang berbeda Simpul Midori di akhir cerita dan mulai saat itulah Menggerakkan semua koneksi paten yang dipunya tentu Midori Untuk mencarikan guru ilmu pedang yang pantas bagi temannya tadi Si Makoto maksudnya Singkat cerita setelah bertanya kesana kemari Mulai disibukanlah mereka berdua Dengan kerahan sumber daya yang Midori punya Hampir seluruh sudut bumi sudah Makoto datangi Satu guru berganti dengan guru yang lainnya dia temui Guru pertamanya adalah seorang paman yang kekar Dua bulan dia menghabiskan waktu belajar pedang kepada paman tadi Lah tapi di awal bulan ketiga langsung ditegaskan oleh paman itu Jika tak ada lagi teknik pedang yang bisa dia ajarkan kepada Makoto Guru kedua lebih singkat lagi Hanya dalam waktu satu bulan saja kau sudah jauh melampaui pendekar tua ini anak muda Terang si pak tua yang menjadi guru kedua Makoto dan begitulah kira-kira yang terjadi seterusnya Guru ketiga, keempat, kelima, enam, sejuta enam dan selanjutnya hanya bertahan paling lama sebulan Mereka semua bisa diungguli masing-masingnya oleh Makoto dengan muda Hingga pada suatu ketika guru terakhir yang Makoto temui mengenalkan Makoto ini Kepada seorang ahli pedang yang guru tadi klaim Sebagai satu-satunya ahli pedang yang dia akui sudah mencapai tingkatan paling kuat di dunia Hinoki Ichika begitu namanya Memiliki marga yang sama seperti Hinoki yang seringkali merasuki tubuh Minato dia ini Dan ya tak salah Wanita ini berasal dari satu klan yang sama dengan Hinoki itu Dialah pula kata Makoto Guru terakhir yang sempat menuntunya Dan juga menjadi satu-satunya orang Yang bisa mengajarinya sampai dengan tiga tahun penuh soal ilmu pedang Ya kira-kira guru pedang paling GG lah Dan bila kita mau membayangkan bagaimana proses berlatih yang dilakukan Makoto ini Seperti ini kira-kira penggambarannya Gunung api non-aktif dibuat aktif lagi oleh mereka berdua Meluber sampai ke batas atas Magma panas itu karena selalu terpapar energi pedang keduanya dan tak sampai di sana saja Kewalahan pandai besi yang dimiliki Anpro dipaksa menyuplai stok pedang bagi mereka berdua Emang bisa dikatakan sakit lah guru dan murid ini Semakin patent tentu pula teknik pedang yang bisa dikuasai Makoto seiring berjalannya waktu Hingga pada akhirnya pada suatu ketika di ujung masa pembelajaran yang dia tempuh mulai terusik pikiran Makoto terhadap sebuah naskah tak lengkap yang terdapat di dalam kitab bela diri tua milik gurunya Master, teknik apa yang tertulis di dalam buku ini? Ah, dimana kau menemukannya Makoto? Teknik itu adalah The Lost Technique Teknik pedang misterius yang belum bisa anggota klan kami pecahkan bagaimana esensinya Konon dari folklore yang diturunkan itu adalah teknik yang hanya bisa dipergunakan oleh pembentuk klan ini Si Hinoki Reichiro Hanya dia seorang dirilah yang sempat menunjukkan kengerian teknik itu kepada dunia Tegas sang guru kepada muridnya dan karena hari ini pula menjadi hari terakhir masa pembelajaran yang dimiliki oleh Makoto turut diterangkan oleh Ichika Aku tak memiliki ilmu pedang lagi yang bisa aku turunkan kepadamu Makoto Gaya pedang satu tangan klan Hinoki sudah kau kuasai Aku tahu masih banyak tanda tanya yang kau miliki soal jalan pedang yang kau pilih Tapi Makoto dari pengamatanku talent yang kau miliki itu memanglah terlalu besar Makoto Sekalipun kau sudah berlatih intens beberapa tahun kebelakang Masih sangat banyak ruang perkembangan yang kau punya Nah ibaratnya sekuntum bunga Makoto Kau itu adalah satuan mahkota yang belum bisa merekah Bisa saja kau menantang dojo lainnya atau terus bertarung untuk mengembangkan kuntum bunga tadi Tapi lagi-lagi Menurut pendapatku satu masa hidup seperti ini tidak akan cukup bagimu Untuk bisa merekahkan bakatmu sampai batas paling atasnya Tapi bukan tidak mungkin Makoto Akan bisa kau temui pendekar pedang yang lebih kuat darimu suatu hari nanti Momen itu hanya akan terjadi satu kali Jadi yakinkanlah dirimu Bila kau tidak akan menyianyiakan kesempatan seperti itu Masih mengiang-ngiang perkataan akhir Ichika di telinga Makoto sampai detik ini Dan ya Buz Langsung meledak-ledak seketika pula Paparan energi pedang kemerahan keluar dari tubuh Makoto Pertanda sudah mendapati keping pencerahan paling akhir dia Sekala diberikan kesempatan untuk melihat dengan matanya sendiri Teknik pedang terkuat kepunyaan Hinoki Reichiro Menembus dua batas dunia bahkan ledakan energi itu Di dalam dimensi kres milik Minato Langsung terbelalak matanya para founder Dan di bentangan bumi saat ini Satu orang yang memiliki kepekaan super dalam merasakan energi Pula sudah menyadarinya Kekuatan macam apa ini? Tanya Midori yang masih berada di markas Unpro Dan tanpa memberikan penjelasan lebih jauh Kepada ketiga juniornya Jadum Mbak sudah ada muka hulu ledak kelas berat yang terjadi Bolong dinding ruangan lati dibuat oleh Midori Bergegas pergi dia ke arah sumber energi Dan kembali ke lokasi taruh utama kita di sini Beralih ke perspektifnya si Twelve Sudah tak karuan hebat Rasa pening yang dia rasakan Sourceman yang ada di depannya Sudah tak memiliki genggam tangan lagi Tak ada pula pedang yang dia punyai Tapi kenapa pikirnya? Dia merasa amat yakin Jika apapun yang dia usahakan Pada ujungnya dia pasti akan terbelah Nah Minato Diibaratkan sekuntum bunga Manusia itu hanya akan mekar satu kali dalam hidupnya Bisa jadi Momen itu akan tiba saat manusia sudah mencapai puncak kekuatan fisik Saat mereka mendapatkan motif kuat Atau di saat mereka sudah mencapai kebenaran yang sejati Namanya pasti terhusus bagi temanmu yang bernama Makoto itu Minato Momen yang dia tunggu-tunggu selama ini sedang terjadi saat ini Amati dan ukir abadi di dalam kepalamu Minato Tegas Hinoki kepada si MC dan mulai bergerak perlahan Makoto di depan sana Ibarat merangkum ulang semua kejadian hidup Kelebat memori menjadi tenaga penggerak bagi tubuhnya Kuda-kudanya memang terkesan biasa Akan tetapi satu gerakan yang dia cipta Tanpa genggam jari-jemari Tanpa pedang fisik penyalur tenaga Beriring terangnya energi pedang yang mengalun ramah di bentang udara Hinoki's one-handed sword style The lowest technique Indomitable Guman puas Makoto di ujung nafasnya Dan yaw Fuls Langsung mengenak ke tubuhnya Twelf Tebasan energi itu Tak bisa berbuat apa-apa Gumpal void kegelapan yang dia panggil Terbelah sempurna tubuhnya menjadi dua Dan Cot Mocor Cairan merah kental cerciprat kemana-mana Tak ada kata-kata terakhir yang bisa dia ucapkan Masih dengan tatapan yang tak bisa percaya Tumbang sudah Musuh pertama dari pihak manusia Di tangan salah satu kapten terkuat dari Anbro Well done so Makoto Puji Hinoki tentu pula Dan bisa kita simpulkan Momen yang terjadi kali ini Merupakan aksi paling hebat Yang sempat dilakukan Makoto semasa hidupnya Ya Banyak Kata-kata perpisahan yang diagumankan disana Menyangkut pencerahan yang Makoto dapati Kepuasan dirinya mencapai titik ini Rasa syukurnya bisa mendapatkan keluarga Teman Anggota tim Dan lain macam sebagainya Tapi hanya satu simpulnya di akhir Dia sudah puas total kali ini Benar katanya Ini bukanlah akhir dari semuanya Kendati dia harus mati Dia bisa dengan bangga Meninggalkan legasi hidupnya kepada generasi penerusnya Mengecil suara itu Seiring detik yang terus saja berlalu Dan ya Jat Jatuhm Robek betangan dimensi Sudah hadir pula si Midori Keras teriaknya memanggil nama Makoto Dia bopong tubuh lemak itu Terkanjat mendapati kondisi temannya sudah tentu Dan secara resmi baru diumumkan oleh si narrator So Makoto pada usia 23 tahun sudah wafat di dalam pertarungan hebat melawan si 12 Chapter 26 Legacy Menyebab sisi lain dari hunter yang bernama Makoto Sejatinya sudah bosan Midori menanyakan kepadanya Kenapa Makoto itu lebih memilih menjadi kapten skuad Bukankah bertarung solo party itu lebih efisien Makoto? Tanya Midori kalau itu kepadanya Yang ternyata memanglah memiliki prinsip hidup sebagai pemimpin sejati Makoto ini rupanya Alih-alih meraup segala pencapaian dan pula peningkatan karir sendirian Lebihlah suka membagi semua hal itu kepada teman-temannya Makoto ini Dengan membaginya kepada mereka Aku bisa meninggalkan legasiku kepada dunia Midori Dan bila kau mau tahu Hal seperti itu adalah kebahagiaan tingkat paling tinggi yang pernah aku dapatkan Ingat ranap Midori akan pernyataan Makoto kala itu dan dia katanya Timmu sudah menyaksikan semuanya Makoto Semua pencapaian, semua kehebatan Dan semua yang sudah kau usahakan Masih terekam jelas di kepala dua anggota timmu yang tersisa Kau sudah melaksanakan tugasmu dengan baik sebagai pemimpin temanku Itu adalah hal yang bahkan aku sendiri tak bisa melakukannya Pecah tangisan Midori di sana selagi mengucapkan kata pisah Yang tak usah kita ganggu dulu Momen penuh air mata ini adalah titik hidup paling rendah Yang musti Midori lewati di sana Berpindah lagi ke dimensi kres milik Minato Selepasnya dia dari kurungan artefak Karena 12 sudah tiwas masih berada dalam posisi pingsan anak muda itu Gelap kini keadaan dalam dimensi Bisa dimengerti oleh para founder penampakan ini karena mereka pun sama Pernah juga mengalami kehilangan seperti Minato Karena kelemahan mereka sendiri Baik itu teman, saudara, anggota tim Atau bahkan keluarga sudah meregang nyawa lebih dulu Tepat di depan mata mereka masing-masing Cerminan kejadian masa lalu pikir mereka penampakan dimensi ini Sehingga tak heran pula berusaha sekuat tenaga mereka menguatkan Minato Sempat runtuh memang semua resolusinya Bila saja kata Minato Aku memasrahkan diriku sedari awal kepada kalian Tentu tak akan jadi seperti ini jadinya Aku tak mau bertarung lagi Terlalu perih hati ini aku rasakan Karena tahu aku sangat lemah Mulanya aku hendak menyerah seperti itu Tapi dikala bisa aku rasakan Makoto menjabat tanganku Dan mewariskan legasinya Semacam ada api semangat baru yang dia berikan kepadaku Aku sudah dipercayakan legasi itu Dan aku tidak akan mengkhianatinya tentu saja Jadi aku tegaskan kepada kalian semua para founder Aku akan melampaui kalian semua suatu hari nanti Tidak akan aku biarkan lagi Ada temanku yang meregang nyawa di tangan musuh kami Tegas Minato bersumpah di sana Dan ya penuh berisi bacotan saja Dan nampaknya chapter terbaru ini Haram maklum karena emang dari Jepang komik ini Sekian untuk update kali ini Makasih sudah menonton sampai akhir Saya Mr. J undur diri Ciao